Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Untuk kalian yang ingin perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Berubah, berubah, kok jadi elek, kok jadi jelek, berarti Indonesia tidak butuh perubahan, butuhnya meneruskan, karena Indonesia sudah oke. Oke, coba berubah? Nggak mau aku berubah. Namanya beban kehidupan. Iya. Saya mau tanya sama Pak Anies, lalapan apa yang bisa nyanyi? Lalapan apa yang bisa nyanyi? Yang bisa nyanyi? Apa ya? Nggak tahu, kan? Lalapan yang ada call-nya. Karena call play. Call play. Lihatlah star, lihatlah bagaimana dia menangiskan untuk kalian. Call play. Call play. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Alat transportasi mungkin paling banyak motor ya? Motor ya? Bukan kaki ya? Oh no! Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Mulai. Mulai muncul. Lawan dajjal itu imam? Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Salam presiden 2020. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatang. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Jajah. Imam Nabawi, Absor. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk presiden. Jujur dajjal. Karena Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor dokter Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Profesor dokter K.H.J. Anies Rashid Baswedan. Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Omongan Anies tidak pernah sama selalu berbeda di tiap waktu. Pemegang otoritas di republik ini itu persoalan misi, bukan urusan cita-cita. Jika Anda bercita-cita dari presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan busi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk republik ini. Karena itu kita menyaksikan. Ini misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji. Rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti yang menentang pula. Kita mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guesthouse kerajaan. Di samping Masjid Dilharam. Sehingga dari pintu tempat kita tinggal bisa langsung ke Masjid Dilharam. Ini parah nih. Tendang, tendang. Solusi menghadapi masalah lingkuan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Kalau kita hitung apalagi nih contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Tunggu sebentar, siapa kamu? Ini adalah masa depan, dan kita perlu mulai mendorong agar industri kendaraan elektrik bisa berkembang. Kita akan memberikan insentif-insentif. Nah, kita ke depan caranya bisnis yang baru menggunakan agar listrik. Dan nanti pergantian bisnis yang lama secara bertahap nanti menggunakan agar listrik. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutan yang harus jelas. Bukan hanya karya, karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya disinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memadukan unsur-unsur gagasan. Saya di Jakarta, kalau jalan kampung-kampung, jarang teman-teman media ikut. Saya enggak pernah ajak teman-teman media. Kenapa? Coba aja dicek, berita-berita minim sekali. Tapi saya selalu datang ke masyarakat, bawa kamera sendiri, bawa tim dokumentasi sendiri. Kenapa? Karena saya lagi membangun kepercayaan dengan masyarakat. Bahwa kita kerja memang untuk masyarakat. Nanti buahnya itu di ujung. Di ujung akan muncul namanya kepercayaan. Dari sini saja sudah jelas, Anis bawa tim media sendiri. Supaya angle kamera dan apa yang mau disorot, semuapun bisa diatur. Anis seolah jadi sutradara, mana yang mau direkam ataupun difoto. Konsep seperti apa yang akan dimasukkan ke media sosial, terserah dari keputusan Anis Baswedan. Kalau ada kamera tersembunyi atau rekaman dari warga, apalagi wartawan, kadang bisa ketahuan jeleknya. Anis hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyari. Kita berbanjir ini bukan bencana alam, banjir ini soal manajemen volume air. Dan ini melawan sunatullah. Itu melawan sunatullah namanya. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukkan ke dalam tanah. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Karena itu. Surah hujan tidak dalam kendali kita. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Bayangkan, membaca data yang sederhana seperti ini saja keliru. Bayangkan, calon presiden. Kalau kelak, benar-benar jadi pemimpin bangsa. Membaca data salah. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Siapa yang akan dirugikan? Tentu kita, rakyat ini. Bagaimana Bapak tentang BPJS, Pak? Karena apakah BPJS ini akan dikurangi atau akan dinaikkan? Dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas, Pak? Terima kasih banyak, Pak. BPJS, ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki, Pak. Jadi, jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya. Tapi justru promotif, preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan. Itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, Pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup, menjelang usianya lanjut, disitulah mulai isu tentang kuratif itu makin dominan. Nah, kita seringkali hanya memperhatikan aspek di ujung kuratifnya, Pak. Tapi...